Intro Dari masa ke masa, Tentara Nasional Indonesia memiliki sejarah penting dalam menyukseskan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Indonesia. Lembaga tersebut membantu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Suarjono Surya Ningram sebagai Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. BKKBN mendapatkan tugas mulia dari Presiden Republik Indonesia untuk menurunkan angka kelahiran masyarakat yang rata-rata angka kelahirannya pada saat itu mencapai 5 hingga 6 anak perwanita usia subur. Norma keluarga kecil itu sesungguhnya adalah jembatan emas untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bagi setiap keluarga. Sebenarnya bahagia dan sejahtera itu bukan tugasnya satu instansi. Berkat kontribusi besar TNI dan kerja keras BKKBN, Indonesia mendapatkan penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atas suksesnya program KB di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga dijadikan Center of Excellence sebagai pusat rujukan program KB di dunia. Kita kembangkan selera-selera pilihan. Nah, sementara pemerintah tetap membantu mereka-mereka yang tidak bisa atau belum bisa memilih sendiri. Nah, kita perkenalkan lingkaran biru. Kemudian kita perkenalkan lingkaran emas. Kita perkenalkan juga apotek-apotek. Silahkan jual. Kita dorong terus. Nah, ini mendapat penghargaan yang luar biasa dari dunia internasional. Memasuki awal reformasi, program dan institusi KB mulai melemah. Namun, peran TNI beserta jajarannya tak pernah surut. Dengan komitmen yang tinggi, TNI selalu terdepan dalam menggelorakan pentingnya program keluarga berencana. Para pimpinan TNI sadar bahwa masalah kependudukan dan ketahanan keluarga merupakan cikal bakal ketahanan nasional. Sehingga keluarga kecil berkualitas yang tangguh akan mendorong ketahanan bangsa. Yang penting kita kaji adalah keberhasilan-keberhasilan program kependudukan untuk pengelolaan penduduk dalam rangka tadi mensejahterakan penduduk. Sekaligus ketahanan nasional dan kekuatan bangsa ini. Kebijakan operasional TNI di lapangan Berawal dengan penanda tanganan nota kesepahaman antara Panglima TNI dengan Kepala BKKBN pada tahun 2009. Untuk menggapai pulau-pulau terluar dan pulau-pulau diperbatasan, TNI terjun langsung ke masyarakat. Berbagai aktivitas dilakukan demi suksesnya program KB Nasional. Di antaranya, Angkatan Darat menggapai daerah-daerah perbatasan dan pedesaan melalui Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Angkatan Laut menggapai pulau-pulau dengan KB Baskarajaya dan pelayanan KB di pulau-pulau terkecil oleh Angkatan Udara. Selain kebijakan operasional di lapangan, pengoptimalan fasilitas-fasilitas kesehatan juga dilakukan, yaitu rumah sakit dan klinik-klinik milik TNI yang dijadikan pusat pelayanan KB dan kesehatan bagi masyarakat umum. Untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kalangan TNI, BKKBN dan TNI secara resmi mengadakan temu nasional dalam bentuk rakornis. Terdapat juga temu daerah dan pelatihan, diantaranya dengan pelatihan peningkatan kompetensi bagi bintara pembina desa atau babinsa di tingkat lini lapangan. Hal ini merupakan agenda yang dilakukan secara terus-menerus sebagai bentuk tanggung jawab TNI dalam meningkatkan matra kependudukan di Indonesia. Jangan lupa, dua anak cukup. TNI, BKKBN dan masyarakat terus bahu-membahu dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan bangsa. Usaha ini sejalan dengan program Nawacita yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Saya juga mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kepada seluruh prajurit TNI yang selama ini telah membantu dan kerjasama dengan jajaran BKKBN di seluruh Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih dan pengadaan yang tinggin-tingginan kepada Panglima TNI, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga Kabupaten Bupati, Kabupaten Bulu Sungai Utara yang telah mendukung sepenuhnya untuk pencanaan bangsa TNI Manubal KB Kesehatan tahun 2018 ini. Maju terus Tentara Nasional Indonesia, Maju terus Program Kependudukan Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga KKBPK untuk Indonesia Lebih Baik. Nusantara Jaya, Dua Anak Cukup, Bahagia Sejahtera. Sampai jumpa di video selanjutnya.